Shalom, salam sejahtera, runungan malam seiman berjudul melakukan sendiri secara alami. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ephesus 2 ayat 8, manusia adalah korban dari hampir melakukan diri sendiri. Melakukan diri sendiri adalah sebutan alamiah sejak kelahirannya. Sebutan lain adalah pemusatan diri atau merasa dirinya cukup. Bahkan sejak kita masa kanak-kanak prinsip ini ada dalam diri kita, di mana kita mau menjadikan diri kita sebagai pusat. Lihatlah bagaimana sejak bayi kita menangis bila kemauan kita tidak terpenuhi. Pada masa remaja kita mau menunjukkan bahwa kita cukup besar untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita mau melakukannya sendiri. Ini adalah suatu problema yang menyebabkan sangat sukar bagi kita untuk diselamatkan. Sebab ini adalah alamiah manusia. Oleh sebab kita dilahirkan dengan alamiah untuk melakukan sesuatu secara diri kita sendiri, dan karena adanya kesukaran menyerahkan sifat kemandirian kita, maka kita dapatkan bahwa agama itu adalah sesuatu yang kita harus buat untuk memperoleh keselamatan. Nah ini adalah dasar dari segala agama kekafiran. Sangat mudah bagi kita untuk menjadi korban dari konsep yang kita harus buat untuk mendapatkan keselamatan kita. Namun yang kita dapatkan di ayat inti di atas bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan bukan oleh sebab perbuatan kita. Karunia Allah itu bukan dari diri kita, demikian juga dengan iman. Dalam Roma 12 ayat 3 disebutkan bahwa iman adalah suatu pemberian yang diberikan kepada semua orang. Tuhan telah memberikan kepada kita kitab suci yang menyebabkan kita bertumbuh dalam iman. Dengan demikian iman adalah anugerah dan kasih karunia adalah juga pemberian dari Allah. Kita harus menerimanya saja. Nah, bila mana kita menerima firman Allah bahwa kita tidak bisa mencari keselamatan dengan kuasa diri kita sendiri. Nah bagaimana pula kita dapat berusaha mendapatkannya? Ingatlah, kita hanya dapat menerima kasih karunia Allah. Melihat bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Marilah kita menerima kasih karunia tersebut sehingga kita dapat senantiasa dipimpin oleh roh kudusnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.